Untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban selama pelaksanaan UTBK 2024 di kampus UNPAD, penitia membatasi jumlah pengunjung dan pengantar. Himbauan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNPAD, Prof. Arief Kartasasmita, ketika melakukan pemantauan pada pelaksanaan UTBK hari pertama. Berikut liputan tim Divya TV UNPAD, Bandung. Wakil Rektor Bidang Akademik UNPAD, Prof. Arief Kartasasmita menjelaskan bahwa pelaksanaan UTBK di kampus Pajacaran berjalan lancar. Hasil pemantauan menunjukkan semua proses UTBK berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun pihaknya menghimbau kepada orang tua maupun pengunjung untuk tidak berbondong-bondong ke kampus UNPAD. pihaknya membatasi agar peserta dapat nyaman menjalankan ujian. Ya Alhamdulillah dari sisi persiapan panitia, kedatangan peserta, dan juga situasi semuanya baik. Walaupun tadi kita temui tadi pagi ada sedih kendala dari koneksi dengan setrop pusat. Tapi saya pikir sudah bisa tetangani baik. Mudah-mudahan tidak mengganggu kesiapan dan proses ujian dilakukan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan bisa lancar terus sampai nanti ke akhir. Ya melihat dari hari pertama sudah cukup baik, jadi untuk nanti mahasiswa di hari-hari berikutnya yang akan mengikuti ujian di pusat UTBK UNPAD, mungkin ini bentuk kerjasama yang sudah cukup baik ini bisa diteruskan. Jadi datang tepat waktu, lalu tidak perlu untuk datang terlalu banyak orang ke UNPAD karena kita ada keterbatasan juga dari sisi fasilitas untuk pengantar. Dan tetap tertib, jangan lupa makan dulu dan sebagainya. Sehingga nanti pada saat ujiannya bisa lebih serius, konsentrasi, dan bisa menyelesaikan semua materi ujian dengan baik. Oh iya, jadi kan kalau UTBK kan sebetulnya yang ujian hari ini di sini tidak semua daftar ke UNPAD. Dan tidak semua yang daftar ke UNPAD ini ujiannya di UNPAD. Jadi kan ada yang datang dari luar tapi ujian ke UNPAD. Tapi prinsipnya kami berharap dari kuota SNBT yang sudah kita tentukan, ini bisa semua terjaring semua dan semua bisa registrasi ulang. Karena kursi yang sudah didapatkan ini akan menjadi sangat sayang apabila tidak diambil, artinya tidak registrasi. Jadi mudah-mudahan dapat terjaring 100% dari alokasi SNBT yang kita siapkan untuk mahasiswa. Pelaksanaan UTBK di kampus UNPAD dilaksanakan di beberapa gedung yang sudah dipersiapkan. Panitia UTBK terus bekerja dengan seksama agar pelaksanaan berjalan dengan lancar dan nyaman bagi peserta ujian yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat.